Intro Coba ya saudara merenung apa yang saya katakan Jika sesuatu yang dapat membuat kita bahagia Apa misalnya? Ya mungkin rumah saudara, mobil saudara, harta benda saudara Maka saudara akan menjaga hal tersebut ya Misalnya kalau saya bicara harta Mungkin cincin belian, haliontin yang dari emas Saudara akan menjaga dengan hati-hati Gak mungkin saudara taruh sembarangan Seperti misalnya tusuk gigi, saudara pasti taruhnya sembarangan Karena itu tidak bisa membuat saudara bahagia Tetapi apa yang membuat saudara bahagia Saudara akan simpan dan saudara akan menjaga dengan hati-hati Nah saudara ternyata Sumber kebahagiaan manusia itu adanya di mana? Hati Nah harusnya kita menjaga hati kita dengan hati-hati Memang saya pada pagi hari ini adalah menjaga hati kita Sering kita mengabaikan hal tersebut Akhirnya hati kita penuh dengan kotoran Ya hal-hal yang tidak baik Yang membuat sukacita saudara dan bahagia saudara Berkurang dan mungkin hilang sama sekali Nah ini yang kita mau pelajari ya Kalau anak saudara itu membuat sukacita saudara itu bertambah Membuat saudara bahagia Pasti saudara akan menjaga anak saudara dengan hati-hati Gak mungkin anak saudara itu main sembarangan yang kotor-kotor Saudara akan cuek, diamkan saja Pasti saudara akan berusaha untuk menjaganya Supaya tidak menyentuh yang kotor, yang jelek-jelek itu Karena saudara cinta Kenapa saudara bisa cinta Karena dia bisa mendatangkan kebahagiaan Begitu juga hati saudara Sumber kebahagiaan saudara itu ditentukan oleh hatimu Makanya saudara harus menjaga hati dengan hati-hati Waspada Coba keluarkan firman Tuhan yang terambil daripada Amsal 4 ayat 23 Saudara jujur saja Mungkin selama ini saudara tidak menjaga hati saudara Sehingga saudara suka citanya sudah turun Mungkin tinggal 60% Kalau dapat makanan yang enak saudara bahagia suka cinta Begitu makanannya tidak sesuai dengan selera saudara Saudara hilang suka citanya Saudara suka citanya ditentukan dari luar Masuk ke dalam Padahal suka cita itu dari hati ke luar Dia tidak dipengaruhi oleh sepeliling Itu saudara bisa kalau saudara mampu mengelola hatimu Tapi selama ini Semua Kebahagiaan saudara selalu ditentukan dari luar masuk ke dalam Itu bukan suka cita Ya mungkin happy Senang Coba baca ini Jatahlah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah berpancang kehidupan Tadi saya katakan kalau cincin belian Ya harta apalah emas gitu ya Saudara gak mungkin taruh sembarangan Taruh di laci aja Itu juga saudara akan mikir 10 kali lipat Pasti saudara akan menyimpannya di tempat yang mungkin Kehasia Mungkin di berangkas Begitu gak Kenapa saudara bisa begitu Karena saudara menganggap Yang tadi ya cincin belian Gelang Emas Itu berharga Dia bisa membuat saudara suka cita Mungkin bahagia Makanya orang Siang malam cari uang ya untuk ngumpulin harta Ada yang lebih penting yaitu hati Kenapa kita tidak mau menjaga hati kita Kalau saudara mampu menjaga hati kita Suka citamu Bahagiamu Tidak tergantung nominal Jumlah Dapat dua saya bahagia Sekarang saya cuma dapat satu Nah itu tergantung dari nominal Tapi kalau saudara jaga hatimu Maka hatimu itu tidak ditentukan Bahagianya tidak ditentukan oleh nominal Ya Saudara Bicara hati dulu ya Nanti ada tiga Apa yang kita harus lakukan untuk menjaga hati kita Supaya Dia tetap murni bersih Ya Seperti sebuah kaca Kalau saudara Bersihkannya nanti Misalnya ada kotoran apa Bersihkannya nanti satu tahun Kemudian Apa yang akan terjadi satu tahun kemudian Tidak sekinjong ketika Dia kena kotoran Sudah bersihkan saat itu Apalagi bersihkannya nanti Lima tahun kemudian Sudah bisa bayangkan Kaca itu seperti apa Istilahnya ada jamurnya Kalau kita Saya dulu jualan kaca Kacanya mati Ada becak-becak Yang saudara mau bersihkan Pakai postek Atau pakai air keras Dia tidak akan bisa bersih Mengerti ini ya Supaya bisa kincuang lagi Cerminnya atau kacanya Diganti Angkap ini Nah saudara Dalam mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan Yang diperlukan apa Hati Bayangkan kalau hati saudara yang Ya tadi saya katakan Penuh dengan kotoran Kebencian Kepahitan Tawar hati Kecewa Itu kotoran yang sesungguhnya Yang saudara hadapi Tetapi saudara suka biarin Biarkan gitu Nah biarin aja dah Ngalah Seolah-olah Kayaknya ngalah Tapi disini saudara pendam Simpan Saudara rugi sendiri Tangkap ini ya Dalam keadaan hati yang tadi saya katakan Kotor Ya Seperti cermin Atau kaca Yang sudah Burung Penuh dengan bercak Persembahkan kepada Tuhan Saudara bisa bayangkan Makanya Saudara kalau berdoa Nggak ada teman Tuhan Ya itu Kacanya Hatimu Ibarat ya Nggak bening Nggak bisa tembus pandang Padahal Tuhan itu dekat Saudara nggak bisa merasakan Kenapa Nah firman Tuhan berkata apa Matius 5 Ayat 8 Coba cepat Matius 5 Ayat 8 Berbahagialah orang yang suci hatinya Karena Akan melihat Alat Suci hati itu harus dijaga Nggak bisa dibiarkan Angkep ini Supaya saudara lebih bahagia Daripada Sebelum-belumnya Saudara sini ada nggak yang hidupnya capek Capek hati Teropong deh hatinya Penuh dengan kotoran Pecewa Main Dia terimukanya juga ketahuan kok Saudara mau bersihkan hati Dan apa yang saudara-saudara lakukan Ketika Nanti saya bahas lebih jauh Hatimu itu ditentukan dengan apa yang masuk setiap hari Dan hatimu itu akan menentukan Tindakanmu Kata-katamu Angkep ini Ya Nah tadi saya katakan Apa Mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan aja Harus pakai hati Coba Sudah Masih ingat lagu Yang berkata Selidiki 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 aku Di hati pikiranku Eh salah ya Lihat apa Hatiku Kalau hatiku Hatimu hatimu hati saudara dengan saya Seperti Seperti Ya maaf nih Comberan Seluruh Tuhan lihat Rasanya aneh gak Lagunya bagaimana tadi Selidiki Selidiki aku Selidiki aku Lihat hatiku Kan lihat dong Nah waktu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan adalah hati Coba aku Kotoran-kotoran Yang tadi saya cerita Kalau satu Kaca Kalau penuh bercak-percak Mungkin ada bagian Sebagian nih yang agak perang Bisa kita lihat Tembus pandang Padahal filmat Tuhan berkata Percayalah kepada Tuhan dengan sedenap hatimu Jadi hatimu itu harus bersih 100% Baru bisa tembus pandang Sudahnya doanya enak deh Makanya sudah kalau Sampai hari ini Doa Lama-lama Ada yang bertanya kepada saya Ngomongin apa aja Lucu ya Kalau kita pacaran Seseorang yang kita kasihi Kita ngoblor Udah 30 menit Itu rasanya belum apa-apa tuh Kok cepet ya Misalnya bursanya udah habis Tapi kalau gak ada cinta Ngomong satu menit Rasanya Udah panas Kenapa bisa begitu Yang gak ada komunikasi Yang tadi saya katakan Terhalang oleh satu kaca Ibarat hati Penuh kotoran Mampir firman Tuhan Berkata apa Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Jangan bersandar pada Pikiranmu Pengertianmu Mungkin saya sering katakan Menjama Tuhan dengan pikiran Sudah gak akan bisa Coba keluarkan lagi ini Ayo Frank cepat Matius 22 Ayat 37 Tuh bakat Coba Yesus kepadanya Kasihlah Tuhan alamu Dengan Segenap hatimu Hati dulu Yang Tuhan lihat Baru Segenap jiwa Segenap akal budi Baru pakai pikiran Atau logika Ya Oke Nah Kembali lagi Sumber kebahagiaan manusia Itu adalah hati Karena hati itu adalah apa Pusat atau sumber kehidupan Apa yang akan terjadi Dengan hati kita Akan mempengaruhi Kehidupan kita Apa Ucapan Tindakan Akan dipengaruhi oleh Apa yang ada di dalam Hatimu ditentukan oleh Apa yang masuk Input Menentukan output Sebenarnya keluarnya Kata-katanya Misalnya ya Kalau yang kepahitan Sini memang ada ya Ini memang Hatinya penuh dengan kasih Penuh terang Firman Coba ya Kalau yang kepahitan Kebencian Itu ngomongnya nyelekit deh Nyakitin orang Tapi dia gak berasa Padahal omongannya itu Anggapan dia Kayaknya saya biasa aja Ngomong begitu Dia gak sadar Tadi saya katakan Kalau di hatinya Pemberan Kan baunya gak sedap Itu otomatis akan keluar Itu akan nyakitin orang lain Dan dia gak sadar Tangkap ini Ada apa di dalam hatimu Itu yang keluar Misalnya Sudah keluar Dia gak tau ya Disini mungkin gak ada ya Yang hidupnya dalam Persumutan melulu Gak ada ucapan syukurnya Saya sering katakan Kalau hidupmu Dari pagi sampai Entah malam mau tidur Itu 100% Mengucap syukurnya Cuma 20% 80-nya Ngomong melulu Bersumut melulu Masti ada sesuatu Yang di dalammu Itu Menyebabkan Engkau bersumut Contoh Bangsa Israel Dia diperbudak ya 400 sekian tahun 430 tahun Di Mesir Diperbudak Begitu keluar Dari Mesir Harusnya repas dong Kenapa Bangsa Israel itu Jadi muter-muter Di Padang Gurun Selama 40 tahun Dosanya Dosanya cuman Simpel Gak bisa jaga mulut Luarnya apa Luarnya melulu Bersumut melulu Karena apa Akibat dari apa yang Selama ini dimasukin Di waktu di Mesir Apa Perbudakan Nah Kalau saudara Hati kita Hati saudara Dan hati saya Itu kalau diperbudak Oleh keinginan Terlalu banyak Keinginan Maka Timbulnya adalah Persumutan Gak ada kepuasan Kenapa Ya itu tadi Hatimu Ditentukan oleh Apa yang masuk Mungkin media sosial Lihat Sepatu yang bagus Tepingin punya sepatu Yang bagus Seperti Serebitis Itu pakai Ilustrasinya begini deh Contoh nih ya Kok gak bisa mengucap syukur Saudara punya uang 5 juta Ya Begini Si A punya uang 5 juta Si B punya uang 10 juta Ya Si A 5 juta Si B 10 juta Kalau takaran bahagia itu Adalah uang Mestinya yang bahagia siapa Si B Karena si B punya uang 10 juta Si A cuman 5 juta Nah tetapi Kalau hatinya yang tadi saya katakan Bersungut Meluluk Karena apa Ada yang di dalamnya Yaitu diperbudak Oleh apa Keinginan Terlalu banyak keinginan Contohnya yang tadi saya katakan Si A itu 5 Punya uang 5 juta Sama-sama Sama-sama kepingin punya sepatu Si A pengen punya sepatu Yang harganya 500 ribu Ya Si B Pengen juga punya sepatu Tetapi pengen punya sepatunya Yang 12 juta 500 Jadi gak bahagia itu si B Sudah tangkap gak Yang keluar apa Ngomel Bersungut Gak ada rasa puas Sudah tangkap ini gak Maksud saya Yang saya mau sampaikan Firman Tuhan Tentang menjaga hati Supaya sebenarnya bisa Jadi seperti si A Bahagia dia Tidak tergantung Daripada nominal Kalau bicara nominal itu Menentukan kebahagiaan Harusnya si B ini Lebih Bahagia Kalau saya kasih cerita Seperti ini Yang lebih bahagia Siapa? Dia udah dapet sepatu Dia masih punya uang 4 juta 500 Si B Punya uang 10 juta Pengen punya sepatu 12 juta 500 Ngomel-ngomel Meluluh Kenapa? Gak dapet-dapet dia Sudah tangkap ini Ya Ini contoh Yang di dalam Hatimu menentukan Apa yang kuat Jadi Kalau yang namanya Orang bersungut Itu berasa Gak puas kan? Kepuasan dalam diri kita Bukan terletak Banyaknya harta Di tangan Tetapi sedikitnya Keinginan Seperti contoh Si A dan si B Tangkap ini Ya? Oke Apa yang harus kita lakukan Dengan Apa yang masuk Di dalam hati kita Hati kita ditentukan oleh Apa yang masuk Makanya iklan itu Orang lelah Perusahaan lelah Untuk membayar Iklan Supaya Bisa mempengaruhi saudara Bayar iklan itu Gak mora Mahal sekali Mereka lelah Untuk membayar Iklan itu Untuk apa? Untuk mempengaruhi saudara Di media sosial Hatimu ditentukan oleh Apa yang masuk Setiap hari Kedalammu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya